Peredaran narkoba masih menjadi momok bagi bangsa ini, termasuk ibu kota Jakarta. Untuk itu, Senin malam, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan sampaikan program untuk mengantisipasinya. Namanya Rukun Warga atau RW Siaga. Dengan program RW Siaga, Ketua RW nantinya dipungsikan sebagai pendeteksi dini. Sementara itu, tenaga medis non-dokter juga nantinya akan disiapkan untuk memontok kesehatan warga. Para petugas yang berkeliling akan mendatangi rumah warga. RW Siaga harus diperluas. Bukan saja untuk kesehatan, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan warga secara lengkap. Termasuk di dalamnya adalah untuk keamanan. Bila RW menjadi ujung tombak, pemerintah menyiapkan dukungan sumber dayanya, lalu RW membuat kegiatan-kegiatan pemantauan, maka kita bisa membantu mencegah distribusi penggeredaran di kampung-kampung.